Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius dimuliakanlah Tuhan Dalam khutbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat Sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Kita melihat bagaimana Yesus menjunjung tinggi hukum Taurat Dan Yesus mengatakan bahwa Ia datang untuk menggenapi hukum Taurat Jadi hukum Taurat ini sangat penting Hukum, kita perlu hidup dengan hukum Mengapa hukum ini sangat penting? Hukum sangat penting karena hukum membuat hidup kita menjadi teratur Tentu kita senang sekali kalau hidup kita ini teratur Jelas semuanya apa yang kita harus lakukan Dalam keluarga, dalam organisasi, dalam perusahaan Dalam hidup bersama Kita memerlukan hukum Kalau aturannya jelas Kita jadi tahu apa yang kita harus lakukan Apa nilai yang dijunjung tinggi Langkah kita setiap hari dalam setiap tindakan Menjadi pasti Karena hukum adalah pegangannya Makanya Yesus menjunjung tinggi Hukum Taurat Yang seperti kita dengar Diberikan Tuhan kepada Musa Dalam bacaan pertama kita dengar Jadi kita juga dalam hidup sehari-hari Perlu menjunjung tinggi Hukum-hukum yang sudah diajarkan kepada kita Dalam kitab suci Seringkali kita merasa Aduh berat sekali melakukan hukum Melakukan aturan Lebih enak bebas Tapi ini terjadi karena kita belum sungguh-sungguh Mengerti Menginternalisasi Mengikuti Hukum-hukum Tuhan Kalau kita mengikutinya Maka hidup kita jadi teratur Dan jadi indah Memang seringkali berat Makanya Yesus mengatakan Aku datang untuk menggenapinya Apa artinya? Yesus ini menggenapi Apa yang sudah dikatakan Dinyatakan dalam perjanjian lama Bahwa Allah akan menyelamatkan Dan dengan kehadiran Kristus Yang lebih indah lagi Bukan hanya Yesus menggenapi Dengan memberikan sesuatu Tapi Yesus adalah penggenapan itu sendiri Yesus adalah penggenapan itu sendiri Jadi kalau seringkali kita berpikir Hukum adalah sesuatu yang Kita harus ikutin Diberikan kepada kita Disampaikan kepada kita Dan kita perlu internalisasi Kita perlu lakukan Supaya menjadi bagian dari hidup kita Ingat Yesus adalah sang penggenapan tersebut Jadi menjadi seorang pengikut Kristus Itu bukan hanya berarti Sekedar mengikuti berbagai aturan Mengikuti berbagai aturan ini baik Harus dilakukan Dan buat hidup kita jadi indah Tapi yang buat lebih indah lagi adalah Karena Kristus Penggenapan dari hukum itu sendiri Sekarang hadir bersama kita Jadi agama kita bukan sekedar Tentang mengikuti berbagai aturan Tapi tentang berrelasi Dengan Kristus Yang adalah penggenapan hukum Taurat tersebut Jadi Kristus hadir dalam hidup kita Makanya kalau Anda perhatikan Injil hari ini disampaikan Yesus Di khotbah di bukit Dan dalam khotbah di bukit Yesus juga menyampaikan Berbahagialah kamu Yang dicela Karena aku Seperti para nabi Zaman dahulu Dicela karena Menyampaikan ajaran Tuhan Sekarang Lebih dari mengikuti ajaran Tuhan Mengikuti Kristus Dan kabar gembiranya Dengan mengikuti Kristus Kita semakin mengenal Berbagai ajaran Jalan Tuhan Rencana Tuhan Dan bukan hanya tahu Tapi juga Dimampukan Karena Kristus Hidup dalam diri kita Kristus Yang menggenapi Berbagai ajaran Yang sudah Tuhan sampaikan Kepada umatnya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton